Presiden Jokowi Dodo turut memberi respons mengenai putra bungsunya, KAE Sang Pangarep yang hendak maju dalam pemilihan wali kota Depok di Pilkada 2024. Dilansir dari Tribunnews.com, Rabu 14 Juni 2023, Jokowi menyatakan, pasti memberikan restu dan mendoakan apa yang diinginkan sang putra bungsu. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan, kata Jokowi. Jokowi menegaskan, lantaran KAE Sang sudah berkeluarga maka seluruh konsekuensi atas pilihan yang diambil menjadi tanggung jawabnya. Meski begitu, Jokowi tetap akan memberikan saran apabila diminta KAE Sang. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya tidak ditanya saya pasti tidak memberikan saran, jelas Jokowi. Lanjut Jokowi menyarankan, perihal sang anak yang siap maju menjadi Depok pertama, semestinya ditanyakan terhadap yang bersangkutan. Diketahui sebelumnya, KAE Sang Pangarep mengaku telah mendapatkan restu dari keluarga untuk maju sebagai Depok pertama. Pernyataan tersebut disampaikan melalui kanal Youtube KAE Sang by GK Hebat, Sabtu 10 Juni 2023. Dalam video tersebut KAE Sang turut meminta dukungan masyarakat untuk maju sebagai Depok pertama. Lalu, di akhir video terdengar KAE Sang mengucapkan kalimat salam. Mohon dukungannya, merdeka. Tegas KAE Sang. Terima kasih telah menonton!